Oke halo semuanya, kembali lagi bersama Mas Aldi disini Kali ini kita bakal bahas tentang update atau spoiler yang akan ada di KDMO Nah ini akan ada juga di NADMO atau di GDMO Oke tapi sebelum itu jangan lupa guys untuk subscribe channel Mas Aldi Jangan lupa like-nya juga Sampai jangan lupa share ke temen kalian Dan kalau misalnya punya duit berlebih bisa join membership gue yang harganya lebih murah daripada beli kacang Mendingan beli membership gue Gue daripada beli kacang Langsung aja kita lanjut guys Kita bakal bahas apa yang baru Nah yang baru itu ada Belzimon Blast Mode Awakening Nah jadi kemarin-kemarin kan udah ada Galatmon Sin Atau Galatmon Awakening Terus ada Megagargo Monsin Terus Sakuya Monsin Nah sekarang saatnya Belzimon Blast Mode Sin Nah mungkin nanti ada Justice Monsin Gak tau juga sih gue Pokoknya Digimon Timers nih lagi di Sin-Sinin nih Atau di Awakeningin Oke jadi Itu tuh perubahannya dari Belzimon Blast Mode Jadi langsung ke Belzimon Blast Mode Awakening Nah ini grade-nya SSS Karena dia tuh termasuk Digimon Gacha guys Jadi grade-nya SSS Terus apa semuanya tuh hampir sama Kayak Belzimon Blast Mode biasa Cuma perbedaannya di stat sama di skillnya Nah untuk darahnya itu ada 1577 DS-nya 3020 DE-nya 78 Dan attack-nya 3658 Nah ini skill-nya Ada Double Impact, Deathslinger, dan Chaos Flare Nah disini tuh damage-nya tuh yang Double Impact tuh 16.000 Deathslinger 27.000 Nah pamungkasnya tuh di Chaos ada Berapa nih? 127.000 Nah ini lumayan juga ya damage skill-nya Seperti biasa Nah ini Open Belzimon Mode-nya Dengan pake Evolution Item itu Namanya Dark Veldits Nah ini dapetnya dari Gacha Di Bapak-Bapak Botak Nah jadi harus Gacha dulu Pake tiket di Bapak-Bapak Botak Gak bisa langsung lu beli Nah kalo langsung dibeli mah masih ok lah ya Tapi ini Gacha, ini AGPF Nah riding-nya baru ya Bisa lu beli di Kesop Kalo apa Evolution Item-nya tuh Tidak bisa guys Tidak bisa dibeli Terus ada Digimon baru Itu namanya Gamamon Ini dari Digimon Ghost Disini juga ada Evolution-nya Atau Battle Gamamon Kanovaismon sama Seriousmon Nah siapa mega ya evolusinya guys Nah dari awalnya dia tuh Battle Gamamon-nya gak ada rating-nya Dia atributnya Vaksin Ininya Fire Terus ada Skill-nya Ada Start-nya Kanovaismon juga gak ada rating-nya Vaksin juga Fire Ininya VB Nah yang terakhir tuh ada Seriousmon Nah Seriousmon ini baru ada nih Grade-nya SS Plus Dia mirip kayak Bagramon kali ya Bagramon, Merfamon gitu Ini yang atributnya tuh Vaksin Terus Light Sama VB Sama VB Mantep banget ya Ini buat lawan virus DAK Cocok banget Nah darahnya disini 5000 DS-nya 2000 DE-nya 195 ATK-nya 1800 Nah ini lumayan gede ya DE-nya Ada 2 Skill Dia ada Cosmoblade Sama Breakwasar Skill 1-nya tuh 10.000 Skill 2-nya 21.000 Nanti bakal kita coba guys Apa Gimon ya Oke Jadi gimana cara dapetinnya Cara dapetinnya itu Kalian ke D-Terminal Terus ngomong sama Yunha Jun Terus abis itu nanti gacha Dapet Gimon ya Oke Sebelum kita lanjut ke paling bawah Kita cek dulu nih guys Di Apa Di KDMO-nya Nah gue bakal ngecek Belzimon scene-nya dulu Oke Mari kita coba Oke Ini kegedean nih Belzimon-nya Ntar ya Gue kecilin dulu guys Biar gak terlalu gede Nah Sep Nah jadi Belzimon-nya Segini tampilannya Emang rada gede Dia tuh Sekarang Entah itu Apa Dari sananya Gak ngerti juga sih gue Jadi emang Gede gitu guys Nih Gue kecilin Gue agak kebawahin ya Lihat nih Oke Sip Nah Oke Jadi ini Belzimon Karena ada Belzimon scene Jadi Modelnya tuh Disesuaiin Nah Jadi emang Rote dari Imon SDVmon Skul Satamon Abis itu Belzimon Terus Belzimon Blast Mode Nah dari Belzimon Blast Mode Eh apa Dari Belzimon Dia tuh bisa jadi Belzimon Blast Mode Atau Belzimon X Nah Kalau Belzimon scene tuh Dari sini Nah Ini Belzimon scene ya guys Perbedaannya tuh Cuman dia terbang Sama ganti gaya aja Itu udah Perbedaannya dari situ doang guys Gak ada perbedaan lain Cuman bedanya scene-nya doang Sama aja kayak yang sebelumnya Kayak Galatmon scene Terus Apa Gargomons scene Nah gitu dah Pokoknya Ini Galatmon scene Gitu doang bedanya Kalau medieval Mereka masih mendingan ya Lebih keren nih Ini Galatmon scene gitu doang Coy Galatmon scene Terus ada Sakuya Mons scene Ini nyala-nyala guys Sekarang tuh Udah ditambahin Nyala-nyala Kalau pas Galatmon scene Kurang nyala nih Kayaknya Ditambahin kayak Gimana caranya Digimon-nya bisa Nyala gitu Jadi Ditambahin Cahaya-cahaya gitu Tuh Ada aura-auranya guys Ya pokoknya Ini juga ada aura-auranya Terus ganti icon Disini Icon-nya beda juga Nah Jadi kayak gitu guys Agak perbedaannya agak gitu Oke kita masuk aja Langsung ke gamenya Oke tadi dibilang Gimana caranya Dapat gamenya Nah caranya itu Cuma ngomong Sama NPC yang Dideterminal Terus Dapetin Nah Kita langsung dapet Egg 4 per 5 Sama data-datanya Mari kita Heads ya guys Oke Mari kita scan guys Nah ini ada telurnya Mari kita scan Oke Kita dapet Level 4 per 5 nih Mana mungkin ya Dapet yang level 5 Level 5 gitu Nah disini kita dapet Dragon data Sama Dragon mid nih Mana mungkin juga Ada orang yang Nge-push Telurnya Sampai Pakai mid data Kecuali lu punya Head backup nih Kalau lu punya Head backup Oke lah gitu Tapi kalau gak punya Kurang juga gitu Wait wait guys Nah oke Ini tampilannya udah enakan Tadi terlalu ngezoom Oke Kita has dulu Garma monnya Garma Jadi Garma monnya Udah include Sama evolusinya Betelgus mon Terus Tadi apa tuh Terus Akhirnya serious mon Nah Sebelumnya pernah ada juga Garma mon Tapi only garma mon doang Gak ada evolusinya Ini sekarang Udah sama evolusinya Wih seriusnya Monnya itu Bercahaya gitu cuy Keren Ada aura-auranya Ini garma mon Garma mon Nah Ini kita udah dapet Garma monnya guys Wih Mantap Betul Nah ini Bisa dibuka Evolusi-evolusinya Sampai serious mon Nah nanti bakal ada Cuplikan-cuplikannya Skill Apa Skillnya serious mon Paling guys Nanti bakal gue kasih tau Ke kalian Gimana Skillnya Nah yang tadi gue bilang Belzimon scene itu Ada di bawah-bawah botak ini Nih kan Belzimon ini Dan gajahnya Pakai tiket Nah Nah ini chance-nya Satu persen Buat dapetinnya Nah kalau ini Kalau udah piti Jadi kalau kalian Mau dapetin Belzimon mode Nah Gaskin pake Gajah tiket yang ini guys Bukan yang platinum Tapi yang biasa Oke kita lanjut Diak Diak combination formula Nah ini Ditambahin formula Diaknya Sekarang bisa pake 103 Apa Ot Oke kita balik lagi Ke gamenya Buat liat Nah sekarang Diaknya itu guys Ada Bisa ininya Bisa jadi Bisa jadi 130 Perti Sama nih Sekarang ada tambahan Di limited editionnya Nah tapi tambah gila tuh 2600 Ya lumayan lah ya Ngulinya Lebih mantep lagi guys Ngulinya Mungkin biar bisa dilanjut Startnya kali ya Ditambahin kayak gini Limited editionnya Nah jadi Buat kalian yang mau gas Langsung aja nih Saatnya berburu Disini nambah 4T guys 4T Lumayan sih Oke seperti biasa Digimon baru Pasti di double attack Eh double start Sama double skill Udah pasti guys Nah terus bakal dapet title Nah titelnya itu nambah Apa skill atribut Dark sama Dapet maksimum HP Nah ini eventnya Sama banget Yang ada di NADMO sekarang Mungkin mereka udah Janjian Nanti lu Eventnya ini ya Eventnya yang Dapetin riding Sama BM Ini sama banget Nah yang gue gak tau nih Ini kayaknya gak ada deh ya Yang dapetin 15 Apa NYS Sama random magnetic Gue gak tau sih Kayaknya ini gak ada deh Seinget gue ya Coba kolom Apa Comment Di kolom komentar guys Kalau misalnya itu emang ada di NADMO Nah ini sama aja FF Dan skill atins guys Ya rekomendasi disini sih Pasti Apa Seperti yang gue bilang Pada Kalian Kalau gak ngambil Raremon Itu Ngambil Seal Nah tapi karena Sealnya itu DS Yaudah Mending ngambil Raremon Tapi kalau udah ada Raremon Nah itu bebas Lu mau ngambil apapun Yang Sekiranya lu butuhin Atau gak Jalanin eventnya Itu gak Masalah banget Oke Ininya juga Apa Hari-hari Senin Sampai Jumat Dapet Sbackup Gacha Terus Hari Sabtu Minggunya Dapet Ultimate Di LongQ Oke menurut kalian Gimana ini update-nya Untuk Ada Diwa Digimon Baru Itu ada Garmamon Sama Belzimon Blast Mode Apakah kalian tertarik Sama Digimon Atau udah capek Dibohongin Nama DMO Digimon ini Terus Di remake Karena gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin sih Gak mampu Beli Lisensi Karena miskin Oke terima kasih Yang udah nonton Pokoknya Tetap dukung Gue dan support Gue Dengan cara Like dan subscribe Dan join membership Oke sampai jumpa Di video selanjutnya See you Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax